assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan sampurasun rakyat Oke teman-teman ketemu lagi di channel seperti biasa pembahasan hobi dan perburungan ya mau picau mau memparot baru bengkok ternak jadi-jadi sangkar atau breeding edukasi tips perawatan penjinakan semua Oke salam sehat semua semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman jadi gimana ah untuk pembahasan pagi hari ini saya akan ngebahas tentang burung jalak kapas ya temen-temen burung jalak kapas atau burung sejenis jalak yang tetapi atau tetapi ya burung ini kecil beda dengan burung-burung jalak lainnya contoh mungkin kayak jalak kebo atau jalak suren dari sekian banyaknya burung koleksi saya dari jalak ya mungkin ini teman-teman yang termasuk burung kecil atau burung kecil dan suaranya pun kecil tapi burung jalak kapas ini banyak di kalangan atau teman-teman yang masih risau kalau tentang perawatan atau gacor semua bukuin beginakin ya untuk masalah itu udah saya bahas sama teman dari pola perawatan harian merawatnya burung ini harian harus saya dulu ya sering gue teman-teman lihat teman-teman yang masih bertanya-tanya biar nggak kebingungan juga nggak galok untuk menjinakinya terus untuk memandikan dan lain-lain udah saya saya ada juga teman-teman yang menanyakan atau bertanya sampai sudah bingung dari beli burung bahan jalak kapas atau jalak sutra ini teman-teman sampai enggak gacor-gacor ya bahasanya enggak bunyi jangankan gacor ya setidaknya bunyi dulu jadi gini kosong konsep atau kesimpulannya untuk burung hampir setiap burung ya teman-teman apalagi tangkapan hutan atau MH muda-hutan mau dewasa itu sangat susah sangat susah yang susah kalau bagi kita yang masih awam atau pemula susah kalau bagi kita mungkin gampang-gampang susah apalagi tahu metode atau trik dan ilmunya kan gitu nah saya ulang karena konsep dasarnya hampir setiap burung itu dia sehat dia makan selalu dia sudah makan pur maupun tidak makan pur sehat kedua tenang dengan lingkungannya bisa adaptasi dengan lingkungannya tidak takut dengan orangnya gitu kan jadi burung sehat tenang makan lahap kenyang pasti dia bunyi ngapain lagi kan gitu nanti kita tinggal setting atau kita rapi sambil kita tunggu burung itu pasti di akhir titik gacor rajin gacor tinggal kita ngatur menstabilkan birahi dan burung itu gacor dan tidaknya tergantung birahi juga teman-teman birahi ketinggian DOB atau oper emosi birahinya stabil burung sudah gacor dia stabil terus gacor dan dia pasti akan ketemu pasca mabung jadi enggak aneh jadi banyak ya teman-teman yang perlu kita ketahuin dasar-dasarnya konsep-konsepnya kriteria karakter 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 seburung kita harus tahu juga nah oke kita lanjut juga nah kemarin banyak sekali teman-teman yang nge-dm atau nge-whatsapp nge-inbox ya apa nge-messenger yang saya bertanya begitu om tolong dong ini gimana-gimana burung yang nggak jinak nggak gacor nggak ini udah saya bahas ya barusan ya teman-teman nah disini akan saya buktikan teman-teman dari burung bahan burung bahan ya bahan wiras nggak tahu ini usianya berapa muda atau dua bangka kita rawat udah seminggu ya udah begini udah tenang udah jinak menurut saya udah tangan saya lebih deket teman-teman tang tangan disangka deketin kita tenang juga bunyi gitu makanya ke teman-teman kemarin om tolong di cek ditunjukin om yang rawatan kemarin sudah udah jinak nah saya disini akan buat judul terbukti ya perawatan ala saya ke pola perawatan penjinakan saya udah burung dan jinak dalam satu minggu ini baru satu minggu karena pada dasarnya konsisten dan sabar tahu triknya tahu ilmunya ya kita tinggal jalanin sabar jangan sampai nanti saat menjinakan kita tergesa-gesa terburu-buru yang ada salah makanya perlu diingat jangan sampai burung jalak atau burung lain pun pada saat kita melakukan metode atau perawatan itu handfit motor handle ya muterapi ma lapar terapi mandi malam lain-lain itu kita pikirkan dulu masukkan dengan karakter burungnya masukkan ya dengan fisik burungnya jangan sampai salah kaprah salah memasukkan metode atau terapi untuk burung ini satu minggu ambillah udah jinak udah berusaha gampang ya teman-teman enggak susah gimana enggak enggak gitu Hai foto udah tenang nah burung yang sudah jinak udah bisa bunyi ya tenang contohnya dia ada kita nggak ketakutan diberikan extra puding ya extra puding jangkrik teman-teman atau teman-teman teman-teman mau ular tongkong dengan settingan yaitu berapa seterah kadang-teman masih giras bahan baru itu tuh buset udah kayak gelabah kan udah kayak maaf yang kesetanan ya teman-teman bisa lebih dekat ya dia kasih extra puding jangkrik nyamper tenang ya kalau saya settingannya hanya tiga teman-teman untuk jangkrik itu hanya tiga ya karena kebanyakan saya bilang takutnya over birahi atau OB takutnya juga oper emosi kurang bagus juga ya yang standar-standar aja yang berlebihan biasanya kurang bagus teman-teman dua kita kasih nih satu lagi tiga oke jadi pada saat oke jadi itu ya teman-teman jadi kita hanya menunjukkan ke teman-teman bukannya kita hoax atau menggului atau menggului teman-teman real setiap konten atau pembahasan saya real dengan praktek banyol ngomong begini enggak real dengan apa yang saya punya dan apa yang saya bisa ya bukannya menggului dari pengalaman setiap kegagalan kegagalan ya itulah yang punya ya setidaknya kita sharing sharing juga mah para senior pengalaman ya intinya sih praktek pengalaman Alhamdulillah kita bisa sharing berbagi ke teman-teman nah untuk penjinakannya Om gimana ini kan udah ada di video saya sebelumnya nanti teman-teman bisa scroll bisa kalau bisa diciptikan judulnya kita akan membuktikan atau terbukti ya pola penjinakan atau pola perawatan saya ini adalah kapal saya yang menutup menurut teman-teman ini sebagian bukan hampir semua susah diginakan susah bunyi susah kacor larusan dan lain-lain enggak yang penting kita konsisten sabar terus ilmunya kita udah paham udah tahulah setidaknya kita pelajari dan ingat jangan sampai buruk tersebut malah stress atau don jangan ada drop nggak mau bunyi tenang ya enak ya teman-teman gitu ya teman-teman jelas ya jadi bukannya apa-apa biar teman-teman lebih semangat lagi saya juga biar semangat lagi memberikan edukasi tips tips perawatan penjinakan mungkin ada orang sebagian nih ahlinya penjinakan kita hanya belajar tapi Insya Allah setiap burung masih bisa saya handle saya jinakin kalau itunya konsisten sabar kita pendekatan ada rasa gitu ya jangan ada rasa dengan burung-burung nggak ada ketakusan sama kita oke itu aja teman-teman ya yang komen silahkan komen dan pasti saya jawab teman-teman dan request pasti karena di konsep saya tuh requestnya yang paling banyak saya buatan video buatkan ini buatkan kalau emang nanti pertanyaannya atau komennya ya Om ini Om ya kenapa kenapa nggak saya saya jelaskan saya jawab karena kalau saya jelaskan panjang banget ya tapi mungkin saya jawab juga saya arahkan Om silahkan di scroll di video saya sebelumnya sudah saya upload sudah ada Kenapa biar lebih jelas teman-teman biar lebih memahami kalau sekarang sekedar teori atau sekedar tulisan-tulisan di komentar kan teman-teman malah bingung gitu tapi saya arahkan kalau request yang yang paling banyak saya buatan video Om tolong Om jinakin ini Oke kalau emang itu real ada di saya burungnya kalau nggak ya nggak ada terus yang kedua terkait masalah apa ya teman-teman masalah yang wa teman-teman silahkan yang wa nggak apa-apa yang wa bertanya wa mau sharing sharing saya respon ya tapi kalau nomong 123 respon lebih dari sampai 10-15 aduh mohon maaf ya teman-teman mohon maaf bukannya nggak bisa respon banyak kegiatan atau hal-hal yang lain ya urusannya pribadi bukan burung masalah ke IG makanya silahkan teman-teman follow di IG saya di atk601 karena IG saya nggak campur dengan lain-lain khusus dengan khusus burung doang jadi teman-teman yang mau sharing atau grup-grup tentang dunia hobi burung silahkan di follow IG saya di atk601 masuk ke DM saya Oke untuk aja ya teman-teman saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungannya subscribe-nya like comment semoga bermanfaat ya berkah dan teman-teman juga terus diberikan kesehatan lancaran gitu dan yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe ya apabila video saya bermanfaat membantu untuk teman-teman di perawatan burungnya teman-teman gitu ya Oke itu aja teman-teman saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahim kita lanjut di kesempatan lain waktu atau hari ya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul terima kasih Terima kasih.